Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak, kami akan mengangkat judul kir kami Itu berjudul kepercayaan masyarakat di Nangkabau terhadap palasi kudung sang pemakan bayi latar belakang Palasi adalah orang yang mendalami ilmu hitam Orang-orang yang tadinya mendalami ilmu hitam tersebut juga dipercaya memiliki ilmu baik tingkat tinggi Palasi juga merupakan hal supernatural yang bersifat turun-temurun Apabila sang ibu atau ayahnya adalah seorang palasi Maka berkemungkinan besar anak yang masuk dalam baris keturunannya pun dapat menjadi palasi Ilmu dari seorang palasi ini diturunkan kepada tujuh keturunannya Maka keturunan ke-8 tidak dapat mewarisi ilmu tersebut Becari keturunan ke-8 itu juga mempelajari ilmu palasi Sedangkan arti kudung sendiri adalah bahasa Minang memiliki pengertian guntung atau terpetam Menurut masyarakat Nangkabau penampakan palasi ini seperti kepala tanpa badan yang melayang Ciri-ciri dari palasi ini dan secara lain mereka tidak memiliki cekungan antara bibir dan hidung Serta memiliki tangan yang panjangnya melebihi panjang kakinya Bagi kebanyakan ibu-ibu di Minangkabau yang mempercayai adanya palasi Pasti akan sangat takut setelah mereka memiliki bayi atau berita Karena makanan dari palasi adalah bayi atau berita dan hubur Namun tidak menutup kemungkinan dari beberapa kasus ditemukan Ada palasi yang memakan bayi yang bahkan belum melahirkan oleh penghibur dan juga pemakan bayi yang telah dikuburkan Tergantung dari jenis palasi tersebut Alasan dari palasi yang mencari mangsanya berita bayi atau berita adalah supaya dia tidak lebih aman Yang dimaksud dari sang pemakan bayi bukan berarti memakan keseluruhan tubuh dari sang bayi atau berita Namun mengusap darah mereka sampai si bayi atau berdekat Tadi kehabisan darah dan meninggal Ada palasi yang memakan bayi yang masih berada dalam kandungan ibu Dan biasanya ketika lahir bayi tersebut tidak memiliki hubun-hubun atau memiliki hubun-hubun yang ketung sampai sampai meninggal Padahal palasi yang memakan bayi yang rapuh sehingga bayi tadi menjadi sakit-sakit tanam berat dalam kandungan ibu Kemudian juga ada palasi yang memakan bayi yang masih meninggal dan buruk saja dikandungan Sebenarnya bayi penerita serangan palasi tidak serta mortal langsung meninggal dunia Sebelum meninggal dunia biasanya bayi tersebut akan mengalami penyakit air Penyakit air merupakan penyakit pada badan atau jiwa yang timbul akibat pendangan dengki Penyakit air merupakan penyakit yang harus diwaspadai oleh kaum muslimin Walaupun tetap tidak logis, tapi penyakit ini benar-benar nyata Dampak dari penyakit air sangat beragam dari penyakit ringan hingga menyebutkan kematian Sesuai sabda Rasulullah dalam riluwayat al-Bazad Kebanyakan orang mati setelah ketentuan dan daftar Allah adalah karena nafs atau penyakit air Ciri-ciri dari bayi yang berada di bawah pengalparasi adalah sumbu badan yang tinggi Sehingga mengakibatkan si bayi tadi terus menangis Sulit tidur dan susah ditenangkan Jika sudah parah, mereka akan lemah secara mandala dan lubun-lubun atau ujung keparahnya terlihat hukum Pada akhirnya bayi tersebut menjadi kurus dan ujung-ujungnya mendidak Arahkan judul bagaimana? Mengarahkan judul? Dalam atau lakang itu? Ya itu mau menanyanya, tapi kita akan mencari dengan cara-cara ini Bagus ya Oke, siapa yang mau kasih komentar ke lu? Ya, sir Ini kalau misalnya lanjut ya Gimana kalau sedikit dijelaskan tentang sejarah peraksi Sedikit juga dijelaskan tentang sejarah peraksi Tulis ya Jadi kan orang tahu dari mana asal-usungnya, terus sejarahnya Tahu juga jenisnya dikit Setelah itu, variasikan isinya Misalnya kalau ada kata terdapat di awalnya Di kelima pertama Kan terdapat itu arti sinonimnya kan ada Misalnya ada di kelima selanjutnya Kalau masih menggunakan kalimat itu Itu sih misalnya ragu, sir Oke bagus, ayo Terima kasih